Halo, ketemu lagi dengan calon saya, Abin Ursa Official. Sekarang saya lagi jalan-jalan di Kabupaten Cumbang lagi, yaitu di Taman Kebon Ratu, yang ada di Kecamatan Peterongan. Oke, kita lihat acaraku hari ini untuk jalan-jalan untuk masuk ke Taman Kebon Ratu. Oke semuanya, ini adalah penampakan dari depannya, Taman Kebon Ratu, cukup rame hari ini, suasananya karena di hari minggu. Oke, kita masuk seperti apa suasananya yang ada di kalemnya. Lanjut lagi untuk melihat Taman Kebon Ratu, yang ada di Kabupaten Cumbang. Cukup rame sekarang hari ini, ini adalah pintu masuknya. Oke, lanjut lagi. Ini adalah parkirannya cukup luas sekali, ada parkiran sendiri-sendiri kan, ada parkiran untuk sekitar motor dan pintu mobil. Oke, kita masuk lebih dalam lagi, menyusuri lorong-lorong. Oke, semua, ini masih di pelataran dari parkirannya. Oke, ini adalah view dari Taman Kebon Ratu-nya. Kita bisa menikmati kesegaran dari banyak sekali pepohonan yang ada di sini. Cukup rame sekali di sini, di Taman-nya. Karena ini tempatnya, lokasinya sangat strategis sekali karena di jantung kota Kabupaten Cumbang. Yang cukup bagus sekali. Cukup bersih sekali tempatnya. Tempatnya di sini dekat dengan terminal dari Keplaksari, yaitu di Kabupaten Cumbang. Oke, kita lanjut lagi untuk melihat dalemnya. Ini terhadap di jalan yang cukup ramai, jalan antara jalan provinsi. View yang cukup menarik. View yang cukup indah. walaupun di tengah-tengah kota, dari keramian hirup pikutnya dari jalan-jalan raya yang cukup ramai. Ini adalah jalan provinsi yang mau menuju ke kota Surabaya. Oke, lanjut lagi kita mencari view yang lebih bagus lagi. Kita melihat di Kepun Ratu ini ada apa saja. banyak anak kecil yang lagi bermain. Eh, kita jalan lagi. Ini kita sudah di belakangnya dari hirup pikut keramaian dari Kabupaten Cumbang. lanjut lagi. Ini ada sebuah model dari binatang-binatang. Memang sengaja untuk dibuat untuk menyenangkan anak-anak. Sini. model dari binatang-binatangnya kurang terawat. Jadi, banyak yang sudah rusak. Tuh, view yang cukup indah sekali. View yang cukup sejuk sekali. Cukup rindang sekali kan di sini. Banyak anak-anak kecil lagi bermain. untuk menikmati perosotan. Oke, kita lanjut lagi. Di Kepun Ratu banyak sekali pepohonan yang cukup-cukup besar sekali. Memang sengaja ditanam sebagai hutan di dalam kota. Oke, kita cari view yang bagus lagi. Itu seperti kalau kamu ingat. Kalau kalian ingat, itu adalah seperti rumah teledabis. Rumah teledabis. Seperti dibuat untuk panggung hiburan. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati inilah lebih dalamnya lagi dari kebun rato atau taman kebun rato dalamnya seperti ini cukup luas sekali tempatnya disini bisa untuk beristirahat ataupun bisa untuk menikmati sejuknya dari hawa-hawa-hawa udara yang enak sekali karena banyak sekali pepohonan disini lanjut ada kasipu-kasipu kecil untuk beristirahat disini setiakan kasipu-kasipu jalan lagi oke seperti inilah suasana dari taman kebun rato sudah sampai di depan markiran lagi sampai ketemu lagi di tempat wisata berikutnya jangan lupa like dan subscribe channel saya Abunursa Official dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian semua biar nanti kalau ada aktivitas lainnya kalian bisa mengetahui ke semuanya terima kasih jangan lupa like dan subscribe ya